Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi temen-temennya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita kedatangan HP Oppo a15 atau cph2185 ya yang kendalanya itu masuk ke mode recovery atau tampilan tulisan Cina seperti ini tentunya bisa dilihat pada tampilan belakangnya seperti ini ini adalah Oppo a15 atau cph2185 ya pada stikernya jadi di video kali ini kita akan membahasnya temennya Bagaimana cara mengatasi HP Oppo a15 atau cph2185 yang kendalanya itu masuk ke mode recovery color OS atau tampilan tulisan Cina seperti ini temennya Oke bisa dilihat nah seperti ini ini mau masuk mode tulisan Cina oke di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya namun seperti biasa temennya sebelum lanjut ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan temennya Oke jadi kenapa sih HP Oppo sering terjadi seperti ini temen masuk mode recovery atau color OS atau tampil tulisan Cina temennya Oke biasanya itu terjadi masuk mode recovery ini karena dia sengaja atau tidak sengaja temen-temen tertekan secara bersamaan tombol volume bawah dan tombol power maka dia langsung masuk ke mode recovery seperti ini temen-temennya jika HP di restart ya Oke jadi jika kalian pastikan tombol kalian itu normal mungkin bisa jadi karena jelikesnya ini keras ya jelikesnya ini udah keras jadi dia kalau kita kantong ini tuh nggak sengaja tertekan secara bersamaan itu temennya namun jika jelikes kalian ini normal saja enggak terlalu keras mungkin mungkin itu bisa saja tombol volume bawahnya itu bekas kena air jadi dia nekan terus ya temennya kalau keseringan seperti itu temennya rusak pada volume bawahnya kayak kita buka saja ini untuk jelikesnya seperti jelikes ini sebenarnya ini sudah agak keras ya jadi mungkin dia nggak sengaja dikantongin jadi nekan secara bersamaan ya tombol-tombolnya jadi dia masuk ke mode recovery seperti ini tentunya atau sering juga itu karena dia bekas kena air ya jadi sering sekali untuk di HP Oppo ya temen-temen ya tombol-tombolnya ini bekas kemasukan air atau mungkin keringat kita ya atau mak atau kecipratan air jadi itu kongselet gitu temen-temen ya sangat sering terjadi pada HP Oppo masuk ke tampilan Cina seperti ini nah ini untuk jelikes di HP ini udah sangat keras sekali ya jadi ya ya itulah mungkin karena sudah saking lamanya jadi tanpa sengaja mungkin dikantongin jadi dia tertekan secara bersama ini temen-temen tombol power dan volume bawah maka dia akan langsung masuk ke mode recovery temen-temen ya oke namun bagaimana jika jelikes kalian tuh normal dan tombol-tombolnya ini agak keras yaitu harus diganti temen-temen ya itu karena kebanyakan itu tombol volume bawahnya yang rusak jadi apa yang harus kita lakukan jika masuk ke mode recovery kita pilih saja bahasa Inggris seperti ini temen-temen ya bisa dilihat di tampilan color s recovery ini sangat banyak sekali pilihannya di sini ada lima pilihannya temen-temen ya sebenarnya ini fungsinya sangat banyak sekali jika kita lupa kunci layar kita bisa menggunakan metode recovery seperti ini temennya bisa dilihat pada nomor satu ini install from storage ini untuk update ya via SD card atau memori atau istilahnya itu nge-flash ya temen-temen ya via memori atas ada juga itu untuk online update ya ada web data jadi web data itu untuk menghapus semua data ya jika kita lupa kunci layar ataupun pola ya oke jadi di tahap ini yang harus kita lakukan adalah kita coba kita pilih saja reboot ya temen-temen ya kalau power off itu untuk mematikan oke di sini baterai sudah hampir drop ya ini 11% sambil kita cas nggak apa-apa ya temen-temen ya daripada nanti mati ya oke jadi di tahap ini yang harus kita lakukan kita coba saja kita pilih reboot ya temen-temen ya jangan sekali-sekali pilih web data karena jika kita salah pilih kalau kita pilih web data dia nanti akan hilang semua data yang ada di HP kita temen-temen ya oke jadi kita pilih saja reboot jika tombol-tombol volume kita atau tombol power ini normal ya temen-temen kalau kita tekan reboot ini harusnya dia bisa masuk ke menu utama atau normal seperti HP kalau kita reboot ya temen-temen ya namun jika tombol-tombol ini rusak atau kebanyakan tentu di bagian tombol bawahnya rusak di pojok kiri bawah ini akan ada tampilan mode recovery ya di pojok sebelah kiri seperti ini temennya kita langsung saja coba kita pilih reboot itu temennya Oke sekarang kita pilih reboot temennya nah ini kita pilih reboot selanjutnya akan tampil seperti ini kita kita coba kita cancel ya jadi jangan sekali-sekali kita pilih web data ya temennya maka kalau kita pilih web data kita disuruh memasukkan kode dan akan hilang semua data yang ada di HP kita jadi ini ini sangat penting sekali jangan sampai kita pilih web data Oke kita pilih saja reboot selanjutnya kita pilih oke temennya di tampilan ini kita pilih oke Nah kita tunggu maka dia langsung proses ya temennya jika tombol-tombol kita normal saya pastikan akan hidup normal temennya bisa dilihat di pojok kiri bawah tidak ada mode recovery jadi saya pastikan HP ini akan hidup normal temennya Oke kita tunggu saja ya jadi jangan sampai kalian tuh salah pilih kalian pilih web data ya itu semua data yang ada di HP akan hilang jika kita kita pilih web data Oke kita tunggu masih proses loading reboot itu temennya Oke jadi seperti inilah temennya cara mengatasi penanganan pertama pada HP Oppo A15 atau untuk Oppo lainnya yang kendalanya itu masuk ke mode recovery atau tulisan Cina ya bisa dilihat sudah bisa hidup ya untuk HP nya temennya jadi mungkin ini karena dia jelly case nya itu keras jadi tanpa sengaja waktu dikantongin dia tertekan secara bersamaan temennya namun jika HP kalian bekas kena air dan tombolnya itu rusak ya harus diganti temennya kalau kebanyakan tuh biasanya bekas kena air itu temennya atau mungkin memang sudah kadang-kadang mencet sendiri itu harus diganti tombol fleksibel on off nya temennya seperti inilah untuk tombol fleksibel on off pada HP Oppo A15 kalian bisa cek nanti ya di deskripsi untuk link toko pembeliannya jika kalian mau membelinya Oke bisa dilihat untuk tentang ponsel nah ini adalah Oppo A15 atau cph-2185 temennya Oke jadi sepertinya penanganan pertama pada HP Oppo A15 yang masuk mode di recovery atau tulisan Cina atau masuk ke tampilan koloro S temennya bisa dilihat untuk tipenya cph-2185 atau Oppo A15 temennya jadi jika tombol kalian keras atau rusak atau kadang menjat sendiri karena bekas air ya harus diganti harganya sangat murah jika kalian mau menggantinya mengganti sendiri temennya Oke jadi intinya seperti ini yang harus kalian lakukan jangan sampai salah pilih web data yang nanti bisa hilang semua semua data yang ada di HP kalian ya kalian pilih saja ribut ya temennya jika tombol kalian tuh normal saya pastikan dia akan hidup normal ya namun jika tombol volume bawahnya itu rusak ya dia akan pasti tampil recovery lagi mode recovery atau koloro S seperti ini tadi temen temennya Oke gitu saja temennya semoga video ini bisa bermanfaat sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya giri wabillai taufiq walidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati